Seorang, maksud kami, seekor anjing liar menyerang dua mahasiswi yang tengah berada di lingkungan kampus Universitas Surya Kencana Keopatan Cianjur. Kedua korban pun sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah sayang Cianjur akibat luka gigitan di bagian kaki. Hingga Rabu siang, petugas kepolisian sektor kota Cianjur masih melakukan penyisiran di lingkungan kampus Universitas Surya Kencana atau Unsur. Mereka mencari keberadaan seekor anjing liar yang diduga kuat masih berkeliaran di sekitar kampus. Sebelumnya, dua mahasiswi di kampus ini menjadi korban serangan anjing liar. Kedua korban harus dilarikan ke rumah sakit umum daerah sayang Cianjur akibat luka gigitan yang mereka alami di bagian kaki. Selain kedua mahasiswi, seorang dosen pun sempat dikejar oleh anjing liar tersebut. Namun beruntung sang dosen berhasil selamat dari gigitan anjing liar tersebut. Menurut pihak kampus, keberadaan anjing liar ini diduga sejak dua pekan terakhir. Di awalnya kita itu tidak mengetahui kalau anjing itu anjing liar atau anjing pemukiman. Ternyata di kita, di sini itu ada dua orang korban. Antara satu prodi bahasa Indonesia atas nama Anissa dan satu lagi atas nama Eliana. Itu dua orang mahasiswa kita, 1,4 meter. Sempat diketahui keberadaannya, namun anjing liar tersebut berhasil kabur saat petugas mencoba mengepung dan menangkapnya. Sementara setelah sempat dirawat, kedua korban gigitan anjing liar telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Pihak kampus selalu mengingatkan mahasiswa, dosen maupun staf kampus lainnya untuk tetap berhati-hati mengingat masih ada sebagian mahasiswa yang masih berkegiatan di lingkungan kampus.